Sebanyak 29 pelajar Kabupaten Sambas mengikuti Lomba Melukis Koleksi Museum Daerah yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Rabu 23 September 2020 di Kompleks Museum Daerah Jalan Lorong, Kecamatan Sambas. Lomba Melukis Museum Daerah Sambas diikuti pelajar tingkat SMA, MA dan SMK se-Kabupaten Sambas. Sebelum dimulai kegiatan Lomba Melukis, para peserta Lomba diajak panitia pelaksana mengunjungi museum daerah dengan tujuan untuk melihat langsung koleksi museum yang akan dijadikan objek Lomba Melukis. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Urai Riza Fahmi dalam sambutannya, menjelaskan tujuan kegiatan Lomba Melukis yang merupakan rangkaian dari kegiatan pameran temporer museum daerah Sambas. Ia berharap hasil Lomba Melukis tersebut bisa menjadi koleksi dan dapat ditampilkan pada pameran pembangunan daerah, sehingga bisa disaksikan masyarakat. Rangkaian daripada kegiatan pameran temporel museum tahun 2020, di mana kegiatan pameran itu dirangkai dengan beberapa kegiatan. Jadi kegiatan pameran ini dilaksanakan selalu, ada harapan nanti adik-adik ini selain mengikuti perlombaan lukis, nanti kita ajak untuk berliling melihat koleksi-koleksi museum ada, bahkan mungkin dapat dijadikan sebagai inspirasi untuk adik melukis. Harapan kita ini untuk kita melukis ini berlari, Pak ya? Tidak satu hari, jadi hari ini sampai di mana ya kan? Besok lagi sehingga harapan kami hasil dua hari ini bisa menghasilkan suatu karya lukis yang dapat kita pamerkan. Di hadapan peserta, Tendi Altovani Juri Lomba Melukis menyampaikan teknis penilaian yang akan menjadi pertimbangan Dewan Juri, serta kategori hasil lukisan yang akan masuk nominasi dalam lomba tersebut. Perlombaannya itu dilaksanakan selama dua nanti, jadi antara hari ini dengan besok, waktunya sekitar dari jam 9 sampai jam 3 sore, terus kalau misalkan hari ini berhubung bersih bisa mulai besok, terus setiap bulan besok dimulai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, terkait untuk penilaiannya yaitu lukis kepada ada kesesuaian teman, teman yang kemarin juga ada, jadi kita akan menemukan musik. Terus selain itu ada kategorinya misalkan dari penerjemahan dari tema, masuk ke ide, dari salju juduh, dari teknisnya, penerjemahan dari ide, penilaian dan jualan juri ada tiga teknik orang itu. Untuk lokasi lukisnya bisa di area museum, bisa di dalam ruangan, bisa di luar ruangan, bisa di depan, bisa di belakang, jadi dalam area museum. Ada pun mungkin nanti teknis yang lain, mungkin sebenarnya untuk makan dan segala macam sudah disiapkan dari paniknya. Jadi, ada ini semua tinggal membawa diri untuk menyiapkan, untuk menerjemahkan dari tema-tema yang tadi yang saya kasihkan. Jadi, terkait itu semua, sebenarnya di dalam perlembangan isu tidak ada kategori yang, terutama biasanya lebih kepada teknis, teknis itu kan relatif sebenarnya, kan? Yang dikatakan baik dan muda-baik itu seperti apa. Tapi, sebenarnya, dari teknis ini lah sebenarnya bisa dilihat bahwa kesesuaian tema dengan teknis ini lah sebenarnya nanti ada korelasinya. Jadi, kalau nanti bentuk, apapun bisa langsung di sini ada yang sudah tahu beberapa aliran-aliran di tempat sini lukis, itu banyak aliran-aliran dari mulai realis, surrealis, abstract, dan seterusnya. Jadi, kita, saya wakili di waktu ini, tidak membatasi dengan tentu aliran teknisnya, tapi lebih kepada poin-poin yang tadi. Jadi, kesesuaian tema, terus juga, dan teknisnya itu bukan dilihat dari alirannya, tapi lebih kepada perujukan semua ini, yang itu tadi. Kepada JSTM TV, haria dikasih cagar budaya dan permusiuman menjelaskan agenda lembah melukis, serta menyampaikan, bahwa lembah tersebut merupakan bagian dari sosialisasi, untuk memperkenalkan koleksi museum daerah Sambas kepada masyarakat. Ia berharap, dari kegiatan tersebut dapat menjadikan museum daerah sebagai objek wisata bagi pelajar, untuk mengetahui sejarah dan budaya daerahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi dan selamat datang semua kita semua. Baik, dalam kegiatan pada hari ini, hari ketiga, kegiatan pameran museum daerah Sambas, bahwa kita pada hari ini akan melakukan lomba melukis jenjang SMA, SMA dan LMA sekembali Sambas. Baik, jumlah peserta pada kegiatan pada hari ini, adalah 29 peserta, dengan kategori putra dan putri. untuk putra itu sebanyak 13 orang, dari semua jenjang sekolah SMA, SMA dan LMA, dan untuk kategori putri itu berjumlah 16 orang. Nah, kegiatan ini akan kita lakukan selama dua hari, mulai tanggal 23 hari ini, sampai tanggal 24 September 2020, besok, dengan catatan besok langsung pengumuman hasil, siapa ya para pemenang. Nah, tujuan dari kegiatan lomba ini adalah, merupakan, salah satu, sosialisasi terhadap peserta didik, bahwa kita mempunyai museum, dan mempunyai koleksi, dan diharapkan kepada para, peserta lomba ini dapat, mengekspresikan, koleksi museum, di media lukis, yang telah kita sediakan. Kita dalam pelaksanaan lukis ini, akan dinilai oleh dewan juri, sebanyak 3 orang, yang berdiri dari, akademisi, dan para pelaku, dari pelaku seni, yang ada di Kepulauan Sambas. Dan itu merupakan juri-juri, yang mempunyai potensi, menghadap lukis tersebut. Kami sekali lagi, mengharapkan, dengan adanya kegiatan lukis ini, kami, dari pengelola museum, di Kepulauan Sambas, agar museum ini lebih dikenal di masyarakat, baik di kalangan pendidik, guru, maupun kepada para pelajar, masyarakat, dan mahasiswa. Pendidikan yang dapat kami sampaikan, semoga dalam persenangan ini, kita dapat melaksanakan dengan baik, dan dapat memberikan hasil yang terbaik bagi kita, demi kemajuan museum daerah Kepulauan Sambas. Sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pantauan di lapangan, tampak para peserta lomba entusias melihat koleksi museum daerah Sambas, yang akan dijadikan objek lukisannya. CSM TV, Madahkannya.